Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali rekan-rekan praktisi HSE di ruang HSE Pada kesempatan ini, kesempatan yang baik ini Saya akan coba membahas sekilas terkait safety induction Cukup menarik ya Jadi rekan-rekan mungkin sudah pada tahu ya Safety induction Jadi misalkan saya mau datang ke perusahaan Atau melakukan kunjungan ke perusahaan yang lain Saya ataupun akan melakukan kunjungan ke tempat kerja yang baru Nah biasanya tamu-tamu seperti saya ini Akan dilakukan safety induction terlebih dahulu Oleh HSE Departemen dari perusahaan tersebut Jadi ini secara umum sudah menjadi standar semua perusahaan-perusahaan Yang diberlakukan untuk pekerja baru Ataupun tamu visitor yang datang ke tempat kerja mereka Ke perusahaan mereka Jadi tadi dari pengertian tersebut Safety induction adalah prosedur umum Secara general Untuk pekerja baru Ataupun tamu yang baru datang ke tempat kerja tersebut Ataupun ke perusahaan tersebut Nah tamu-tamu tersebut di briefing terkait K3 Sebenarnya dalam safety induction ini sendiri Diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 70 Pada bab 5 pasal 9 ayat 1 dan 2 Disitu diatur Karena bahwa para pekerja baru Ataupun tamu yang baru datang Itu wajib untuk dilakukan safety induction Nah sebenarnya dalam undang-undang tersebut juga Diatur poin-poin apa saja yang harus Apa namanya Poin-poin yang harus disampaikan Pada safety induction Jadi secara umum Ada 6 poin Rekan-rekan Yang harus disampaikan ketika kita melakukan safety induction itu sendiri Pertama-tama yaitu Menyampaikan kebijakan perusahaan Jadi setiap perusahaan pasti ada kebijakan Misalkan kebijakan terkait K3 Kebijakan terkait Nabza Ataupun narkotika Kebijakan terkait keamanan Jadi sampaikan kepada para tamu tersebut Bahwa Perusahaan ini mempunyai kebijakan-kebijakan sebagai berikut Jadi disampaikan Kemudian Menyampaikan potensi bahaya yang terdapat dalam lingkungan kerja Nah Misalkan Saya ingin memasuki fasilitas proses produksi minyak Stasiun pengumpul minyak Sampaikan bahaya-bahayanya apa saja Dalam Ketika kita memasuki wilayah kerja tersebut Kemudian apabila kita memasuki tempat proses produksi Misalkan Apa namanya Gas plant Itu ada bahaya-bahaya tertentu yang harus disampaikan kepada para pekerja Misalkan bahaya Gas H2S Gas-gas beracun Hidrokarbon Bahaya Bahaya kemudian Temperatur tinggi Kebisingan dan sebagainya Itu harus disampaikan di sana Nah Pada poin ketiga Biasanya ada juga Penyampaian Terkait kewajiban-kewajiban Tamu Apa yang harus dipatuhi Kemudian Apa yang tidak boleh dilakukan Jadi misalkan Perusahaan tersebut Mewajibkan penggunaan APD APD jenis misalkan Masuk ke restriktif area-area terbatas Menggunakan helmet Menggunakan baju kerja Cover Safety shoes Dan sebagainya Nah itu disampaikan Kemudian juga Harus juga disampaikan Apa yang tidak boleh Dilakukan Misalkan Merokok Di area-area gas plant Kemudian Membawa kore Membawa senjata tajam Kemudian juga Apa namanya Melakukan Keonaran Membuat keonaran Dalam Di dalam area tersebut Itu disampaikan Dalam poin-poin Safety induction Jadi seperti itu Ya rekan-rekan Nah Kemudian juga biasanya Di dalam Safety induction tersebut Kita jelaskan Fasilitas apa saja Yang berada di daerah tersebut Misalkan Fasilitas umum ya Akomodasi Kamar Penginapannya Seperti apa Kemudian Fasilitas olahraganya Kemudian Apa namanya Kliniknya Seperti apa Biasanya Disampaikan Dalam Pemaparan Safety induction Tersebut Kemudian Dalam Safety induction Biasanya juga Disampaikan Jalur-jalur Evakuasi Ketika terjadi Keadaan darurat Jadi Biasanya Disampaikan Kita sekarang Berada di Gedung A Jadi Jika terjadi Keadaan darurat Rute Untuk berkumpulnya Disini Kemudian Mengarahnya Kemana Kemarsaling area Ataupun Master point Jadi seperti itu Jadi Poin-poin Itu poin kelima ya Nah Poin ke enam Biasanya juga Disampaikan Terkait Jadwal-jadwal Kegiatan HSI Misalkan Bapak-bapak Hari ini Kita tidak ada Drill Terkait Tanggap darurat Drill Emergensi Jadi Ketika ada Suara alarm Yang Berbunyi Itu Real Kejadian Yang sebenarnya Jadi Jangan panik Bapak-bapak Jadi Dijelaskan Seperti itu Jadi Poin-poinnya Memang Jangan terlalu panjang Jadi Di dalam Undang-undang Nomor satu Tahun Menyebutkan Hal tersebut Kewajiban Untuk melakukan Safety Induction Terhadap Pekerja baru Ataupun Bendatang baru Visitor Yang baru Masih ke wilayah tersebut Jadi Itu saja Bahwa Pas sekilas Terkait Safety Induction Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Mudah-mudahan Bisa kita terapkan Sehingga Kita bisa Mengurangi Risiko-risiko Terjadinya Kecelakaan Di tempat kerja kita Oke Itu saja Salam Keselamatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax